Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi Masalah hisap dan ru'yah Masih menjadi training topik Karena ada beberapa orang yang Menanggapinya dengan cara yang tidak Dewasa Bahkan dari payah kumbuh ini Walaupun momadiyah itu didirikan di Yogyakarta Namun besarnya momadiyah itu adalah di Sumatera Barat Karena ada Buya Hamka, ada Ayah Beliau Ada Ses Jamil Jambe Ia bilang Yang bernama Ustadz Abzan El Hadi ini Tuding momadiyah uromas pemecah belah Seperti dilansir oleh Ini Tuding momadiyah uromas pemecah belah Seperti dilansir oleh Republika Ustadz Abzan El Hadi ini Dilaporkan kulis Apa sih isinya Yang dia bilang dari Status kayaknya di Facebook ya Yang masih mengaklut sekte momadiyah Biar melek Ini sisi kesamanya dengan si Ah Mencoba menyamakan Momadiyah dengan si Ah Ini orang yang tidak tahu sejarah Dia mungkin berilmu Mungkin Pintar Tetapi tak Paham tentang sejarah Dan berapa pahlawan Indonesia ini Yang berasal dari momadiyah Ada Bung Karno Juga termasuk kadir momadiyah Walaupun belakangan beliau Berbeda pandangan mungkin Dengan Buya Hamka Sampai Buya Hamka Di penjara Dan Buya Hamka memaafkan beliau Terus lagi bagaimana Seh Jamil Jambe ya Yang sebenarnya adalah Salah seorang ulama ahli hisab Dari momadiyah Dan Momadiyah sangat Ya Sangat besar sekali Sumatera Barat Namun ada seorang dari Payakumbuh katanya Abzan El Hadi ini Membuat status Atau Cuitan Yang sangat-sangat Menghina Sangat-sangat luar biasa Tetapi kemudian Dia meminta maaf Ini dia permintaan Mau maafnya Nah ini dia Kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Atau ada kekenan darinya, manapun berkait dengan tulisan tersebar di media sosial. Pertama, kita ingin sampaikan tentang lega belakang Liga, yaitu karena adanya kekuasaan secara pribadi, kekecawaan atau kesedihan tidak seretaknya perayaan idul fitri kita di negeri ini. Oleh betul-betul keinginan bagaimana supaya kaum muslimin di negeri kita yang tercinta ini bersatu, dilenggarakan di negeri bersama oleh pemerintahan sah, kaum muslimin di negeri Republik Indonesia ini. Nah, ini yang kebanyakan untuk saya pribadi secara geram, Nah, ternyata, tweetan atau status atau statement yang dia katakan ini, Dia tulis, berawal dari suatu ceramah Ustaz juga, Ustaz-Ustaz yang dibilang orang bermanhat salaf atau salafi, Parhan, ya, Parhan Puraihan, ya. Kita dengarkan lagi. Ini awal malapetaka, ya. Tentang kesamaan pengelilan kepada pembangunan yang di sisa yang dalam video tersebut dikatakan pertama sekali dilakukan, itu diambil oleh siya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesamaan pengelilan kepada pembangunan yang di sisa ulang dengan memuat kalimat atau kata-kata yang sedensius mengarah ke salah satu emas atau emas di dunia dia. Dan akhirnya kami penuh fikir ini keliru salah, sehingga kami edit berkali-kali, karena khawatir terjadi kegaduhan, tapi itu adalah tulisan pertama itu yang tersebar, tulisan yang sebelum kita edit yang tersebar, dan itulah yang memunculkan kegaduhan di masyarakat kita. Ya, itu dia video permintaan maaf dari Ustadz Habzan El Hadi, ya. Dan pemicu pertama adalah kajian dari, kalau menurut perkataan dia adalah dari Farhan Furaihan, ya. Ustadz kayaknya berasal dari Aceh. Kalau kita cari di akun Polres Payokumbuh Youtube, ternyata Afzan El Hadi ini beberapa kali mengisi kajian. Ini Polres Payokumbuh beribadah Ustadz Afzan El Hadi. Kalau kita tulis kajian di sini, maka akan keluar Ustadz ini. Ini sepertinya kajian rutin, ya. Satu tahun yang lalu. Ini dia. Dia juga ini. Benar kan? Terus lagi. Kajian rutin berarti sering dong. Apakah proses hukum yang dilaporkan oleh Ormas Muhammadiyah terhadap Ustadz Afzan El Hadi ini akan berlanjut? Kita belum mendapatkan informasinya. Semoga saja ini dilanjutkan, ya. Dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Kami tidak anti-salafi, tidak anti dengan pengajian Anda. Cuma karena statement-statement Anda sangat-sangat di luar batas. Sehingga kami sebagai orang yang pernah sekolah di Muhammadiyah, mendukung pihak kepolisian yang berwenang untuk segera memproses ke dalam proses hukum. Demikian video reaksi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!